Lanjut game kedua Dari match pertama kita dan ini masih hari yang pertama untuk liga keempat Gila gak kerasa ya half season ya Gue akan tetap improve dan konsisten untuk melihat 3 hari MPL PH Sampai MPL PH kelar, MPL PH baru MPL Mena, MPL Malai kali ya Kita jelajahi juga Jadi data buat Emfer tuh ada gitu kan, seenggaknya Alhamdulillah berbalamin Nah bentar, ini brand gak nge-ban ya satu ya Dia nge-ban apa nge-bag tuh Kayaknya hero-nya dari brand dia funny bawahnya Funny curry, jadi Kayaknya mau ngasih pressure landing face ke gold lane Apalagi ya Kyle TZ kan hitungannya juga dia gameplaynya yang hero-hero dash Kayak dari kemarin yang gue liat emang Kyle TZ ini tipikal-tipikal pemain assassin yang Yang kayak ini loh, yang kayak emang bener-bener targeting belakang gitu Tapi lawannya kufra cloud-cloud doang yang bisa di-tagdown sebenernya Sama Yif sih, gue ngeliat Yif lawan Valentina emang lumayan menang Yif Yang pertama stack-nya Pasifnya kan Valentina gak bisa di-copy kan Jadi ultimatenya doang cuma 15 titik doang, 15 kotak Sementara dibandingin sama Valentina yang ada 25 tuh kayak gak begitu adil Oh, pause, pause ini pause Udah kita bakal lanjut setelah pause-nya selesai oke Lanjut, udah gak pause lagi Nah ini Valentina nih Valentina kalau, ini dari sudut pandang gue ya Valentina lu kalau misalkan mau kontes Itu emang enakan pake Yif Karena yang pertama lu sebagai Yif gak begitu rugi-rugi banget Terus yang kedua tuh Kayak Valentina kan jarang bikin Ice Queen 1 ya Jadi efek slow-nya tuh gak bakal dimilikin sama si Valentina-in loh Sementara lu liat MSC aja MSC tuh Valentina win rate-nya kecil Dan kenapa sekarang Valentina up lagi Itu kalau dari sudut pandang gue Gara-gara Faramis sama Akai ini sih Faramis-Akai itu kayak dua hero yang paling mahal lah Kalau misalkan ditukar sama Valentina Jadi lu sebagai satu tim gitu Udah kena efek point plus Gara-gara Valentina yang ngambil ultimate Akai Atau Faramis udah pasti lebih diunggulin disitu Lagi sebagai mid laner kan Dia punya damage jadinya Bahkan kayak sekarang Vue Vue mau ngambil ultimate siapa Pake LVJ doang Nah ini nih Minusnya Valentina tuh Picknya bisa dimain-mainin gitu Jadi lu sebagai Valentina gak worth it Untuk dapetin ultimate-nya Kill Ah Energinya abis duluan dia Dan liat Vue-nya ngambil ultimate-nya Charno jadinya Is that worthy? Ngambil ultimate-nya Kufra Bisa jadi McPlay sih sebenernya Oh Gwen Marco Ini O'Gwen sama Super Marco Let game-nya ngeri sih Gigit burst Gigit burst Yang mau follow up Oh Vue-nya bisa sih Vue-nya bisa ngambil ultimate-nya Apa Kufra dengan tujuan Ngereset atau nge-disengage Siapapun yang mau engage ke arah si O'Gwen ini Secara paksa ya disengage-nya Jadi kayak bukan yang Dipaksa mundur-mundur banget Tapi lebih di-stop sih Pake ultimate-nya si Kufra Eh Retri Kayak Ryzen-nya Ryzen-nya ada Retri sih Wih patah-patah Masih sering patah-patah ya kayak disananya Renziu Oke Retri Wah Akhir-akhir ini gue lagi liat Fanny sering banget Take down karena Masya Apakah emang semakin banyak darah itu Gesekannya semakin ini ya Semakin digampangin Maksudnya kayak semakin enak gitu loh Kan dia kan gak cuma sekali dua kali kan Kalo gesek Masya itu kan berkali-kali kan Dan makanya karena Masya ini tipikal yang gak bisa ngelawan Gak bisa punya CC Jadi bisa gesek-gesek terus Barusan kalo flickernya kena sih gokil sih tuh Chaknu Ini Vue belum ngeluarin ultimate Super Marco masih farming lawan Kelra Dan dari tadi gue liat last hitnya Super Marco oke lah Dia selalu unggul EXP Ketimbang Kelra Tapi Kelra goldnya yang menang tuh Gara-gara dia pake cloud kali ya Sekarang Beri 300 doang soalnya Dan Tartal juga mungkin Pengaruh Tartal Cuma secara EXP keliatan disini Super Marco lebih unggulin Dia juga ngambil cara gold buff terus Real world manipulation Ogwen hit 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 Tau nih Ogwen udah tau posisi Kenapa dia ke arah bawah Dia tuh ngeliat hero-hero dari smart omega yang bisa dateng Dan juga biar gak kena skill satunya Kelra Karena itu bakal ngeditek Iron hook Tuh kan Kayak serenya juga nyotis Kalo seandainya Si Super Marco ini lebih Unggul dari EXP dan juga gold Ya gold sih lebih tepatnya buat sekarang Gold buffnya berapa kali dia dapetin Super Marco menang lan terus dari tadi ya Lawan Kelra dia menang Di game yang pertama yang cloud clean Lu liat tuh burstnya Digigit Terus di basic attack sama Super Marco Itu udah for sure sih 100% kill Eh Lagi mau lagi dia Udah gak ada blow di hunt Oh Gwen yang ditinju Iron hooknya miss Sakit tapi punchnya Digocek Boleh 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 Si KLTZ nya juga Memperhitungkan juga Si gerakan-gerakan base nya si Ryzen tadi Gue paham tuh ya Kenapa dia belok ke kanan Terus dia belok ke kiri lagi Ternyata Si Ryzen nya nungguin Movement nya kemana nih Fanny Boleh 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 Instink nya boleh lah Ini si KLTZ Nah ini minusnya Kalo lu pake Valentina Ketemu sama Yif Lu gak punya slow effect Masalahnya Lu burst damage Tipikalnya Dan jarang gua liat itu Untuk Valentina bikin kar Ice Queen 1 Ditambah kalo dia ngambil Ultimate nya Yif Juga cuma 15 stack Jadi kayak gak maksimal Ini digesek-gesek nih Renzio Nah Tuh 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 Retrie Dapet Dan itu Dua bar yang tersisa Sekart lah hitungannya Wah Ryzen View nya bakal ngambil Ultimate nya Ryzen Barusan Ini yang ngeri nih Liat game kombonya Super Marco Sama si Ogwen nya ini Yang bakal jadi Peak of power Mau Esme itu sekaligus Ya itu tetep mati sih Kari Franco ini Terlalu Broken Kalo buat single target Buat war nya Nah itu tuh Dan poin plus nya adalah Esmeralda nya Pandora yang pegang Jadi bukan Bukan Renzio nya yang pegang Cakno Oh kena dong Langsung blazing duet Super Marco Masih mau ngelawan dia Dia pake electro flash Tapi tadi rada rata patah ya Dari stream nya tuh Oke Reset lagi Super Marco nya masih berani ngelawan Sama Kelra Dia belum win of nature padahal Kalo win of nature ngeri lah Itu bakal diadang tuh Mau muter-muter segala macem Mal dipukul-pukulin Oh dia bikin critical Dia mau burst Nah ini nih Ini pro kontra Menurut gue nih Kari butuh gak sih Golden Stuff Gatau kenapa gue Akan lebih setuju kalo Pake Golden Stuff Lawan kayak gini Soalnya lawan lu Kufra Terus juga ada Masya Itu Target loh Eh 3 2-2 nya tuh Kayak dengan Golden Stuff Meltdown nya lebih cepet Tapi emang Plus nya Wintalker Lu punya movement speed Cuma buat mecahin Pasifnya itu kan Lebih enak kalo pake Golden Stuff Kan Keren pake Golden Stuff Cloud sih Item core nya cuma 2 DHS Golden Stuff Soalnya kalo karini Gatau ya Kalo critical ini Menghalang banget Untuk Golden Stuff nya digunakan Sayang banget gitu critical nya Mendingan kalo emang Skullet Phantom Berseker sekalian Biar Satu hit 900 ke 800 Biar sakit sakit sekali Wah udah Happy birthday Pedih buat pedih Super Marco Lord cepet Meltdown cepet Ya kan Sumpah Bren ini 2 game bagus loh Dia early nya Fase early nya tuh ada Gue liat Dan Super Marco Menangin landing terus dia Pandora nya juga Gak bisa di meltdown Dikejar Wih gila Beloknya begitu men I'm telling you man It's the O'Gwen experience You know Chaknu God what he wanted In the first game But this time around The O'Gwen Zed If I If you can do it I can do it too And at some point He just Kari Sama Franco Oracle Pandora Item yang bagus Gulon Reduction Regan Bonus Ironhook lagi nih Yang kena Kelra Ya ampun Yang kena Kelra dong Ah itu udah harga mahal tuh Itu harga mahal tuh Barusan tuh Lu udah pasti bakal langsung Disengage musuh lu sih Nah coba Rizen Rizen bisa dapet point kill tuh Enggak dia Dia ngincer Lito ternyata View nya juga punya Kufra Ult Dia bisa flicker sih Kalo emang mau Yolo Sudah kena Sudah ini Ini Super Marco Jadi Lord ini Kawal terus Kawal bang Kawal O'Gwen Rizen 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 Hei 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 Ironhook Loh Wah Sumpah Sumpah Apa recall Recall di rumput ketahuan ya Buninya Sekarang pokoknya udah enggak ya Stiker deh setauku Stiker atau Skill yang masih bunyi tuh Tapi kayaknya Ini sih Skill yang lebih bunyi Untuk di Area rumput itu Dia dengan Ironhook Bup Kena lagi tuh Pas banget Ya O'Gwen Diff lah Another Franco Diff Sumpah Sumpah Last itemnya Kayaknya Athena gak sih Super Marco Apa Apa Immortal ya Immortal ya Immortal ya Dia mau pedang lagi Pistol fix Pistol fix banget Kalo kayak gini Cuma Domi Ini yang kontes Domi buat Attack speed Dan dia butuh Armor juga Buat Ngehalo damage Dari Kari Cuma ya Kari nya udah Terlalu OP Modal win of nature aja Dia udah Udah kayak apa Udah kayak susah gitu Loh buat disentuh Kyle nya Hunter Strike Nambahin poin pen Lord nya Ya hitungan detik nih Bener Start berapa nih Start 12 ya 12-12 Berapa detik tuh Gak di al-in Sini smart omega nya Juga masih lumayan Kayak game sebelumnya Gak sih Mereka Mereka tuh selalu Kontes di Lord nya Walaupun kalah Gold Walaupun kalah Dari segi point kill Dan point pick off Ini selalu start Dari Renzo juga nih Ini jadi bait dia Total bait dia Pure Ho Sprint Blade armor Pandora Kelra gak bisa jump in Ke belakang Dikarenakan satu hal Udah pasti bakal langsung Gigit sama O'Gwen Nih O'Gwen Responnya cepet Kalo ke Kari Tapi enggak Kalo ke Vue Berarti Masalah utama juga Vue nya dari tadi Ngempel sama Super Marco Wario Boots lagi dia Dia mau rekel juga nih Kayaknya nih Si Vue kayaknya mau rekel juga Dan Kyle nya bikin Ryzen sama Kelra gak bisa Nongol asal-asalan Kelvija juga gak bisa Ult asal-asalan nih Ulti asal Disamperin tuh sama Fanny Posisi kebuka dikit aja Gak asal sih bahasanya Ultimatenya Ultimatenya dibuka duluan Lebih tepatnya Itu bisa langsung dimakan tuh Sama si Kyle Oh Hasklau Super Marco Wih itemnya boleh-boleh nih Item durability berarti Terakhirnya Lumayan balance Dia punya Hasklau Asal gak kena disarm Amaren Zio ya Dikasih disarm nih Oke Dibadanin Iron hook miss Ditabrak Super Marco Masih bisa ngehit Blazing duet Digigit Wet Ogwen Ogwen mati Gak ada cover Eh tapi sakit tuh Eh Cakno Cakno bisa kebers loh Lu liat itu sakit banget Damagenya Double kill Super Marco Padahal udah Tyran Rage Tapi emang terlalu jauh juga Follow up damage nya Tiga lawan tiga Skirmish doang Ini paling skirmish doang nih Ayo loh Aku hantam dikit-dikit aja Neng Us Funny nya Itu kalo misalkan kabelnya kena KLVJ bisa langsung di burst Itu gak jadi belok tuh Kelra kah Eh di ending Kyle Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa di end Eh bisa ding Pandora Pandora sama Super Marco nya Ngejadiin si Kyle nya itu bait ya Jadi pas Temen-temen Smart Omega ke kanan Itu fokusnya jadi kepecah Blah gitu kan Terus yang kirinya jadi masuk Minion nya Terus attack speed nya Emang lumayan tinggi Cuma tadi sempet Super Marco mundur ke belakang Untuk ngindarin damage Dari turret Well Satu sama Gila emang ini Brand lumayan ngelawan lah Ini Brand udah mulai bangkit nih Member-member muda Brand eSports Nunjukin kalo mereka punya Sedikit Bumbu-bumbu yang Membuat mereka tuh worth it Untuk bermain di MPL Season yang ke-10 Let's go Kalo begitu kita lanjut ke game yang ketiga Drika Breakdown Sampai jumpa di video selanjutnya